HPL 23 Maret tapi dede masih anteng cuma nyeri dan kenceng-kenceng saja dede anteng mungkin bayi pasti bergerak ya kemudian cuma nyeri dan kenceng saja jangan disepelekan karena itu adalah salah satu tanda-tanda mendekati persalinan jadi pengen tau tanda-tanda kapan sih persalinanku dihitung nyeri dan kenceng-kencengnya dalam sehari kalau hari ini lebih sering dari yang sebelumnya besoknya lagi lebih sering dari sebelumnya itu artinya mendekati tanda-tanda persalinan jadi bukan dedenya yang masih anteng dede dia akan pasti bergerak bergerak apa? turun mencari jalan akhirnya jadi kita tuh sedikit harus dirubah mindsetnya tentang kondisi bayi yang ada di dalam rahim jangan hanya karena HPLnya sudah dekat kemudian gak ada tanda-tanda maka dibilangnya dedenya itu anteng-anteng aja enggak adek bayi di dalam rahim selama dia hidup dia juga mencari jalan lahirnya untuk dia lahir nantinya dia semakin lama semakin turun semakin ibu bergerak juga kondisi kepalanya semakin turun misal ibu jalan kaki ibu prenatal yoga bayi tuh diam-diam bergerak bergerak mencari jalan lahir dan posisi yang terbaik untuk melahirkan untuk dia lahir nanti gitu ya jadi gak dedenya gak anteng gak anteng-anteng banget ali vocês selamat menikmati Terima kasih.